Oke, udah seperti ini. Udah bagus melelehnya. Sekarang tinggal kita tunggu sampai cooling down ya. Jangan terlalu panas. Sahabat Harmony tadi saya abis makan burayot, manis, legit, enak banget. Dan itu ciri khas dari Garut. Sekarang saya juga pengen buat yang manis-manis, Sahabat Harmony. Dan juga dikombine sama makanan ciri khas Garut, yaitu dodol. Pengen tau kayak apaan? Kita bikin aja dulu ya. Karena saya mau buat brownies ya, Sahabat Harmony ya. Jadi saya butuh coklat di sini, saya pakai setengahnya. Nah, habis itu kita kasih margarin ya. Margarinnya saya kasih 50 gram. Untuk melelehin coklat ini ya, jangan langsung berhubungan sama yang panas. Jadi lewat perantara dulu. Perantaranya bisa dari uap atau juga air. Sambil dungu coklat meleleh, saya mau ngosok kolornya dulu ya. Terus ya. Sampai dia fluffy. Sampai enggak ada udara di dalamnya ya. Jangan lupa masukkan gula. Guranya kita kasih 200 gram. Kalau udah ngepon seperti ini, kita kasih tepung. Tepungnya kita kasih 120 gram. 50 gram, 100 gram, 120 gram. Oke, Sahabat Harmony ini yang saya maksud ya. Dia kental, liquid, tapi kental. Bagus. Oke, sekarang tinggal kita cek ya coklatnya. Ini yang saya maksud, Sahabat Harmony ya. Warna coklatnya itu hitam, tapi dia mengkilat. Karena nanti dicampur dengan margarin. Seperti ini tuh. Melelehnya bagus. Oke ya, udah seperti ini. Udah bagus melelehnya. Sekarang tinggal kita tunggu sampai cooling down ya. Jangan terlalu panas. Sahabat Harmony, sekarang tinggal kita masukkan powdernya ya. Cocoa powder. Untuk warna coklatnya, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan coklatnya ya. Pelan-pelan coklatnya dimasukkan. Sekarang tinggal kita pindahin ke cetakan ya. Seperti biasa. Dioresin dulu sama mentega dan juga tepung. Biar nggak lengket. Untuk menuangkannya, saya pakai setengah dulu ya. Soalnya nanti mau dicampur sama dodol. Dodolnya ini nih, yang bikin beda. Dronis pakai dodol. Jadi saya mau bikin berlayar-layar. Pas sudah matang ya, jadi ada layer-layaran dodolnya. Dan juga dronis. Sekarang tinggal kita siram lagi di atasnya ya. Seperti ini. Ditutup lagi pakai coklat. Perfecto. Kita kasih layer lagi sama dodol. Yang warnanya coklat. Seperti ini. Disini langsung semuanya kita taruh ya di atasnya ya. Pastiin. Sat. Seperti ini. Nah sekarang tinggal kita kukus aja ya. Seperti ini. Wih, mantap. Kita tunggu selama 25 menit. Astabat Harmonic, kayaknya udah matang ya. Kita lihat aja nih sekarang. Panas banget lagi. Wuh. Wuh. Jadi deh. Bronis ya nggak. Nah ini tinggal kita angkat. Disini. Wuh. Beautiful ya. Bagus banget jadinya nih. Perfecto. Coklatnya dapat. Warnanya. Dan terus disini ada layer dodol di dalamnya ya. Dodol khas garut. Tinggal kita garnish di atasnya ya. Nah sisa coklatan tadi ini bisa kita olesin di atasnya. Nah seperti ini. Bagus banget. Bagus banget. Untuk garnish bisa kita kasih strawberry. Buah-buahan. Atau juga permen-permen seperti ini ya. Permen coklat. Taburin. Saya mau kasih apa? Mesis. Enak banget nih. Borgol. Bronis garut. Isi dodol. Ciara. Berak. ỡ example. Kalik. Grand Engел mentoring. Untuk ski. Perebaan.